Annyong, halo Kpop cenggu ya. Seorang aktor Korea menarik perhatian karena kemistrinya dengan lebih dari satu aktris di drama yang sama, bahkan menghadapi rumor kencan dengan salah satunya. Kim Yongkwang baru-baru ini kembali dengan drama Call It Love, di mana ia beradu acting dengan Lee Seungkyung dan Honey. Melalui drama ini, sang aktor menarik banyak perhatian, melihat bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan pemeran utama wanita dan pemeran wanita kedua. Sebelumnya, Kim Yongkwang dan Lee Seungkyung dilanda rumor kencan. Faktanya, selama konferensi pers untuk drama tersebut, sutradara Lee Kwangyung bahkan berpikir bahwa pasangan tersebut benar-benar berkencan, mengatakan bahwa dia dapat merasakan emosi mereka satu sama lain melalui tatapan mereka. Banyak anggota staff lainnya juga berpikiran sama, percaya bahwa keduanya secara alami jatuh cinta saat berakting. Secara mengejutkan, di drama Call It Love, Kim Yongkwang memiliki adegan dewasa dengan Lee Seungkyung di episode 12, setelah karakter mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain. Menariknya, Kim Yongkwang juga memiliki adegan dewasa dengan Honey yang berperan sebagai second lead wanita. Dalam Call It Love, Honey berperan sebagai mantan kekasih karakter Kim Yongkwang yang tinggal di sebelah. Di masa lalu, mereka saling mencintai, jadi ada banyak adegan intim di antara mereka. Di sisi lain, Honey pernah membongkar Kim Yongkwang terkait proses syuting adegan mesra mereka. Menurutnya, dia dan Kim Yongkwang nyaris tidak berbicara satu sama lain di lokasi syuting, karena mereka ingin mempertahankan hubungan dingin sebagai mantan kekasih. Namun, mereka akhirnya harus berekting adegan dewasa yang berfungsi sebagai kenangan dalam drama, menyebabkan mereka berdua menjadi canggung dan malu. Akibatnya, Kim Yongkwang secara tidak sengaja menggigit kepala Honey saat syuting adegan ini, hingga membuat mereka berdua tertawa.